Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Sahabat Isu Kiling dimanapun kita berada Kita mau menuju Pantai Pidaan Tuh anak-anak kecil yang di depan itu Pingin ke pantai Bersama siapa saja kita Yang belakang itu gak mau ketinggalan Yang depan ada Yang depan ada siapa Ada saya Saya siapa saya Saya adalah Astri Ada Mbak Astri, Mas Fikan, dan Sabri Nah Kalau menuju Pantai Pidakan ini Jalannya di Kota Pacitan Masih cukup bagus ya Jadi nanti Kita akan melewati Jalur CLS ini dulu Nah perjalanan kita masih seputar CLS Ya CLS Masih seperti ini Jadi aman-aman saja Belum berbelok Jadi jalannya lingkak-lingkuk Ini ya Jalan lingkak-lingkuk Nah kelihatan gak Kalau liuk-liuk Nah Nanti semakin masuk Semakin liuk-liuk Itu kan gak kelihatan laut Nanti kelihatan laut lagi Pemandangan sebelah kanannya Nah jalannya begini Jembatannya bagus-bagus disini Oke Oke ini sebentar lagi kita belok Selamat datang Pantai Pidakan Oh jalannya ini kita turun Tapi Dapat dilewati mobil dengan Enak Santai aja Tetap Selamat apa itu hari raya Kita berhenti diloket dulu 6 6 6 orang 60 Sapa kerja 5 65 65 66 orang loh Berarti per orang berapa 10 Oh Lihat karcisnya Ini karcisnya Karcis Karcis Pantai Pidakan Pidakan Beach Jadi ini Namanya Dipidak-pidak gitu ya Pantai kan untuk dipidak memang Mana ada pantai yang gak dipidak Ngawang Kita hampir menyampai Dipidakan Beach Kita buka aja deh Ah Dipidakan Beach Ah baunya sudah amis katanya Katanya Zidan Oh iya kita belum pernah kesini Dan ini kemarin Ternyata Mbak Nur Rohma Sudah Bilang Dekat kota ya Lumayan dekat sih Sebelum sogi Yuk kita turun Nah kita Alhamdulillah Sudah sampai ke Pijakan Wala Ternyata disitu ada pohon yang ditanam Oleh Pak Edi Baskoro Yudhoyono juga Pohon kelapa Duh ada yang camping Tenangnya Ya Allah Nah ini apa ini Dilarang berenang ya Kita gak boleh berenang Atau mengambil batu Juga gak boleh Masya Allah Keren sekali kan Pidakan Ini ada yang nge-camp ini Sudah beres-beres mau pulang Yang nge-camp Wah ini cocok buat nge-camp disini Mantap ini Masya Allah Tepatnya di desa Tepatnya di desa Jeta Ini teman-teman ya Kita turun Nah dia Ini turun Wah ini dia Keren kan Keren kan lah itu ada Merkiswarnya itu Merkiswara yang di tengah-tengah itu Masya Allah Haula wa la kuwata illa billah Bagus banget kan teman-teman Gak rugi Kalo teman-teman Kepengen kesini tuh Wistalah Pokoknya Pantai Kabupaten Pacitan ini Is the best Orang satu Nengke nih Jadi Orang-orang Jawa Timur Yang belum pernah ke Pacitan Silahkan datang Kemari Sekarang Perjalanan cukup Dari Surabaya 273 Kilometer Turun tol Madiun Kemudian dari Madiun Kesini sekitar 3 jam Oke Dari Surabaya Cukup sekitar 5 sampai 6 jam saja Silahkan Tonton terus Izuki Ling Tinggalkan jejak Dengan Like Comment Subscribe And share Sesuka anda Untuk Saudara-saudara Dan juga Andai Tolan Nah Ini ada Mbak Astri Yang hari ini Menjadi provider kita Oke Terima kasih Mbak Astri Terima kasih semuanya Terima kasih Sahabat Izuki Ling Dimanapun anda berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih